Halo friend, dengan gue Sandi kali ini gue akan kasih lihat kalian gimana caranya masak kue teo goreng sapi khas Pontiana oleh karena itu tonton videonya sampai habis ya oke friend, sekarang balik lagi dengan gue Sandi nah ini gue udah siapin bahan-bahannya untuk masak kue teo goreng sapi khas Pontiana yang pertama sendiri kita ada kue teo basahnya sekitar 200 gram kemudian ada telur ayamnya 1 butir lalu ada irisan daging sapi babat dan kikil lalu disini ada minyak bawang putih goreng kecap asin cahesim dan toge dan ini ada kaldu asinnya untuk dicampur dengan kue teo gorengnya lalu yang disana ini ada kaldu agak tawarnya ya guys nah sekarang kita mau mulai masak dibantu dengan chef bandar oriental mas Ratno oke mas Ratno silahkan kita masukkan minyak kalau tidak terlalu banyak lalu yang pertama kita masukkan daging sapinya babat dan kikilnya kita aduk sampai agak matang kemudian kita masukkan sawi nya atau spice chip kemudian kue teo nya masukkan sedikit saus tiram biar lebih endes dan sudah ditampur dengan kaldu asin kecap asin dan sedikit minyak bawang putih goreng diaduk ya friend sampai rata dibolak balik masukkan kecap asinnya lagi biar warnanya lebih coklat masih kaldu plain masukkan kecap asin lagi harus diaduk-aduk terus ya friend biar matang yang merata dan gak cepat gosok oke tadi juga dimasukin kaldu asinnya lagi kemudian masukkan toge nya kenapa masukkan toge nya terakhir friend biar dia gak terlalu lembek jadi makannya masih senyah jadi makannya masih senyah oh iya kalau kalian di rumah gak ada kaldu sapi nya kalian bisa ganti dengan air putih biasa ya lalu kalian bisa masukkan kaldu sapi biar lebih berasa aroma-aroma dari sapi nya sendiri nah masukkan telur nya terakhir nih nah ini ciri khas dari kueco goreng tapi konti anak ya friend kelur nya itu terakhir jadi biar semua bagian dari kueco nya itu kena telur nya diaduk sampai rata selamat menikmati nah selesai jadi kueco goreng sapi kasih konti anak jangan lupa tidak menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.